Kita beralih ke informasi lain pebersa, ada 12 juru parkir liar diamankan petugas gabungan dari sejumlah minimarket di wilayah Jakarta Pusat. Juru parkir liar yang berada di sebuah minimarket di jalan Ledjensu Praptok Mayar Jakarta Pusat tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Satpol PP. Di hadapan petugas dirinya mengaku menyetorkan uang hasil parkir kepada ketua RT setempat sebesar 50 ribu rupiah per hari. Keduanya baik Jukir liar dan ketua RT setempat kemudian langsung diamankan petugas ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu pemirsa, penyisiran kembali dilanjutkan ke kawasan Raden Saleh Senen, Jakarta Pusat. Di lokasi ini petugas mengamankan seorang sekuriti yang merangkap menjadi juru parkir liar. Total ada sebanyak 12 juru parkir liar yang diminta untuk membuat pernyataan di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat agar tidak lagi mengulangi perbuatan. Mana Satpam? Ini semua menu market, Bang? Ya, semua menu market. Ini di wilayah mana aja, Bang? Di Tadi Cumbaka Putih, Kemayoran, Menteng hari ini. Untuk hasil razia, kali ini ada berapa banyak juru parkir liar yang berhasil di kita? Untuk hari ini kita dapat 12 juru parkir. Untuk saat ini kita data dulu, jadi buat surat pernyataan bahwa mereka tidak melakukan itu lagi, tapi tetap barang bukti akan kita simpan, karena nanti akan di setiap lanjut di satu PP, akan ada tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Xen sekarang. Terima kasih telah menonton!